Buruknya itu yang akan terjadi kepada masyarakat di sekitar Tambang. Terima kasih telah menonton! Jadi gini, kami itu sadar dan semua orang tentu saja juga menyadari bahwa yang namanya Tambang, batu bara ya terutama, itu adalah memproduksi energi paling kotor yang ada di dunia ini. Dan akibatnya sudah kita rasakan semua, perubahan iklim, adanya bencana di mana-mana, dan itu akan semakin parah di masa mendatang kalau kita tidak mengambil tindakan keras. Hari ini, bahkan dan juga teman-teman sadar, kami menyadari bahwa NU sebagai organisasi selama ini sangat progresif untuk isu keadilan ekologi, isu lingkungan ini. Di rekomendasi Muktamar terakhir di Lampung, itu bahkan menyebutkan supaya merekomendasikan kepada pemerintah untuk face out ya, untuk berhenti menggunakan Tambang, batu bara. Nah, itu salah satu dasar kenapa kami menyuarakan penolakan terhadap organisasi Tambang ke organisasi masyarakat keagamaan ini. Karena dampak buruknya itu yang akan terjadi kepada masyarakat di sekitar Tambang. Dan itu kebanyakan adalah warga nantiin. Itu, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang kedua kami berharap organisasi atau ormas keagamaan ini tetap berada pada jalurnya sebagai penjaga moral, nilai, dan etika bangsa. Dan menjadi teman, menjadi pihak yang bersama masyarakat gitu ya. Kita mengadvokasi, menemani masyarakat yang selama ini menjadi korban dari kerusakan lingkungan. Dan itu yang kami harapkan dari BPNU, dari KWI, dari Muhammadiyah gitu. Terutama dari BPNU, karena kami adalah alumni UGM yang kebetulan adalah warga nantiin juga gitu. Itu yang dasar, menjadi dasar bagi kami untuk menyuarakan hari itu. Kami berharap agar BPNU atau NU atau ormas keagamaan manapun ya, itu tetap menjadi teman bagi masyarakat gitu. Yang menemani masyarakat ketika ada persoalan-persoalan, termasuk persoalan ketika mereka dirugikan oleh pertambangan, oleh eksploitasi sumber daya alam. Agak aneh misalnya ketika ada masalah dengan kerusakan lingkungan, ketika ada masalah dengan perusahaan tambang misalnya. Justru mereka harus berhadapan dengan organisasi yang seharusnya membela mereka. Itu concern kami mas. Dengan gerakan ini, harapannya ke depan seperti apa? Harapannya kami tentu saja mengajak semua pihak, semua orang yang peduli, yang concern kepada masa depan ekologi, masa depan sosial, bangsa ini. Untuk bersama-sama menyuarakan terus-menerus menuntut agar konsesi tambang kepada ormas ini harus dibatalkan. Itu pesan utamanya mas. Berharap gerakan moral ini akan lebih meluas? Ya tentu saja kami berharap gerakannya akan lebih meluas ke teman-teman adin di mana saja, termasuk teman-teman gerakan sosial, baik dari agama manapun, dari kampus manapun, alumni, universitas manapun. Seperti itu.